halo what's up guys ketemu lagi dengan gue di akun youtube nya kita property indonesia sebelum kita mulai kayaknya gue perlu panggilan buat teman-teman subscriber kita property indonesia karena kemarin subscriber kita property indonesia sudah mencapai 100 subscriber masih jauh dari harapan ya jadi tolong sebelum kita mulai subscribe subscribe dulu ya tombol info ini di subscribe lalu di like hari ini gue mencoba mencari nama panggilan bagaimana gue memanggil teman-teman para subscriber kita property indonesia oke sahabat property oke sahabat property sahabat property thank you selama ini udah ngikutin kita udah subscribe kita tolong untuk tetep dukung kita oke mempoh hari gue sempat membicarakan tentang hypnotic selling skill melalui bagaimana kita mengenal 4 karakter datristik dasar manusia oke gue mau lanjut masalah itu ya karena ini penting buat teman-teman sales yang gigi taring closingnya makin dapet makin gampang buat closingin customer semoga bermanfaat hypnotic sales for you kemarin gue bicarakan tentang bagaimana mengenal 4 karakteristik dasar manusia yaitu ada kuasa ada gaul ada harmoni dan ada pemikir oke setelah teman-teman memahami betul karakteristik dari setiap manusia secara global 4 karakteristik tersebut maka teman-teman sales harus melakukan hal ini ketika bertemu dengan customer oke pertama ya jembat tangan jem chat lalu apa mengikuti gerakan customer jadi ketika sudah dikenalkan oke pak saya Windy dengan bapak siapa oke pak Budi ya pak Budi ikuti gerakan 5-10 menit ya persilahkan mereka duduk ya persilahkan mereka duduk ya persilahkan mereka duduk selama 5 selama teman-teman melakukan cheat chat dengan customer tersebut ya jadi kalo customer ada kuasa ya mengisi lah dengan cheat chat yang berbau-bau tentang pelawasan ekonomi terkini perkembangan perpolitikan atau apapun begitu juga dengan 3 karakteristik lainnya ya lakukanlah cheat chat lakukanlah pendekatan dengan customer agar 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 menjadi cair dengan customer ya tidak ada kesenjangan disaat kita pertama kali melakukan pendekatan ya pengenalan kepada customer oke ikuti kira-kira customer misal dia berbicara saya mau apartemen yang 2-bedroom mas dengan gaya seperti ini ada gak kira-kira masih yang 2-bedroom masih ada gak stocknya misal ikutin yang gaya seperti ini oke pak untuk apartemen 2-bedroom saat ini lihat tangan saya lihat jari saya ya pertama agar customer merasa bahwa diri kita memiliki banyak kesamaan dengan si customer nah itu lakukan dengan gerak-gerak juga ya dengan gerak-gerak kita lakukan ikuti 5-10 menit oke ketika kita sudah merubah lihat dia mengikuti gerakan kita misalnya garuk-garuk kepala misalnya ikutin itu kalau garuk kepala artinya itu sudah sinyal positif dia sangat sepakat sangat sedih sangat suka dengan teman-teman itu membacanya dari itu dulu oke kedua gerak dari customer yang tidak beraturan ya ini adalah merupakan sinyal li sebenarnya kalau misalnya teman-teman peka terhadap hal-hal seperti ini itu sangat bagus berarti customer ini sangat berminat bukan artinya teman-teman bukan artinya customer ini fisik dengan teman-teman tapi sudah merasa click sudah merasa nyaman dengan customer dengan sahabat property oke gerak-gerak tidak beraturan bagaimana misalnya ketika lihat show unit show unit dia melihat apa melihat kitchen setnya dia melihat ruang tamu dia melihat kamar segala macam terus dia foto-foto gerak-gerik aturannya juga gerak-gerik body language tidak beraturan tekanan kiri sangat tidak beraturan dan itu artinya dia sangat tertarik dia sangat ingin membeli sudah mulai ada tertarikan di situ oke oke dan yang ketiga setiap pertanyaan-pertanyaan sahabat property ya pertanyaan-pertanyaan adalah yang merucut karena yang namanya presentasi adalah seperti ini top 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 deal ya mengerucut jangan melakukan presentasi yang top top lurus tanpa ada ujungnya akhirnya presentasi sahabat property bakal sangat lama dan tidak jelas alatnya kemana atau melebar seperti ini jangan berpresentasi melebar seperti ini ya misal sahabat property customer sahabat property sudah suka dengan one bedroom jangan ditawarkan two bedroom atau jangan ditawarkan tiga bedroom ya begitu pun sebaliknya dia membutuhkan yang three bedroom jangan ditawarkan yang two bedroom yang ditawarkan yang studio jadi fokus pada three bedroom ya atau kalau misalnya three bedroom ini tidak ada sold sudah sold ya tawarkan yang ada yang beda-beda tipis dengan yang three bedroom mengelucutkan dalam arti begini tanyakan terlebih dahulu kepada customer dia mencari unit atau property atau ingin membeli property ini untuk hunian atau investasi itu dulu ya lontakan jawaban itu jika ada yang menjawab tentang saya membeli property ini untuk dihuni ya untuk hunian ya ceritakan 70-80% tentang fasilitas ya disini akan ada kolam renang disini seperti ini liftnya keamanan segala macem ya atau area komersialnya juga banyak disana segala macam ceritakan tentang fasilitas yang ada disitu atau disitu ada water bungkah atau ada area bermain jogging track atau apa ceritakan lebih banyak mengenai hal itu ya jika customer tersebut mencari hunian tapi jika customer tersebut mencari untuk investasi hanya sekadar disewakan lah atau hanya untuk ya punya uang nganggur daripada dia lebih tertarik di property daripada dia tabungkan di bank ya ceritakan tentang investasi property ya ceritakan keuntungan keuntungan capital gain harga sewanya nanti ketika unit tersebut sudah jadi ceritakan itu semua ya meskipun ketika jawaban kedua itu diantara kedua jawaban itu dia memilih salah satu tetap semuanya diseritakan tapi bagaimana kursinya kita membagi-bagi ketika dia mencari untuk investasi berikan kursi yang lebih besar menceritakan tentang investasi ketika dia mencari untuk hunian berikan kursi yang lebih besar tentang fasilitas yang ada di unit property yang sahabat property jual seperti itu penelucutan ya itu tadi hunian atau investasi cari gali gali kebutuhan mereka ya dari cara bayar pun juga sama seperti itu dia mau KPA kah mau cash keras kah atau mau jilat bertahap itu harus dikulucutkan teman-teman harus tahu harus gali itu ketika dia ingin menggunakan via kredit bank ya sudah ceritakan tentang bagaimana persyaratan-persyaratan di bank jangan menceritakan harga cash keras lebih murah jangan seperti itu jadi fokus kepada cara bayar yang dia mau lalu penelucutan terakhir adalah view view lantai jika sahabat property ingin jual apartemen pastikan dia suka lantai bawah atau suka lantai rendah dan pastikan juga lantai bawah itu masih ada atau enggak jadi ketika lantai bawah itu sudah tidak ada dan customer menyukai lantai bawah usahakan arahkan mereka memilih untuk unit yang ada di lantai atas caranya seperti apa ya diarahkan ya diarahkan kita berikan edukasi wawasan jika di lantai yang di atas itu adalah lebih banyak penyewanya kalau dia ingin mau mencari penyewa suatu saat nanti atau harganya lebih mahal atau viewnya kalau di atas enak bagus lebih bagus daripada lantai di bawah begitu juga sebaliknya jika lantai atas sudah tidak ada unitnya teman-teman harus mengarahkan kepada lantai bawah ya lantai bawah bisa diceritakan bahwa tidak jauh dari nubi ya turunnya lebih cepat aksesnya lebih mudah segala macam itu bisa diceritakan jadi semuanya ada positif ada negatifnya ya ketika teman-teman lihat di stop itu adalah lantai atas ceritakan kelebihan-kelebihan lantai atas begitu pun sebaliknya itu adalah bagian dari hipnotis selling skill secara tidak sadar kita menghipnotis customer mengarahkan customer bahwa unit yang kita punya adalah unit yang terbaik bahwa unit yang kita punya adalah unit yang terbaik untuk customer invest atau customer beli ya itu beberapa cara untuk mengerucutkan beberapa cara untuk mengerucutkan seorang customer agar presentasi tidak menambah jadi presentasi itu harus mengerucut caranya mengerucut itu tadi kita arahkan itu bagian dari hipnotis selling skill mengarahkan unit yang ada jelas ya unit yang terbaik adalah unit yang tersedia bukan dari unit yang tidak ada Anda akan presentasi selama seharian atau paling cepat 5 jam untuk meng-closingkan suara customer dan itu pun belum tentu closing maka dari itu kita harus bintar bagaimana mengarahkan customer membelokkan customer oke karena sahabat property dibayar oleh dibayar komisinya oleh developer oleh agent property untuk itu sahabat property bukan seorang rusur menjalan yang memberi memberitahukan info sekedar memberitahukan info bahwa apartemen ini ABCD ini nah itu bukan seorang sales sahabat property ya sales yang baik adalah sales yang bisa mengarahkan customer nya unit yang tersedia pastinya lalu menggunakan kata bayangkan bayangkan pak jika nanti bapak beli apartemen ini bapak dengan keluarga bisa dengan mudah mengakses atau LRT atau mengakses atau bapak dengan mudah bisa ke mall karena dekat dengan mall atau dengan mudah bisa menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada disini bayangkan pak seperti itu jadi menggunakan kata bayangkan ya setiap disela-sela presentasi selalu menggunakan itu menggunakan kata bayangkan dengan menggunakan kata bayangkan otomatis customer akan secara tidak langsung menggunakan kata secara tidak langsung customer tersebut akan membayangkan dengan kita membuat bayangkan karena di ilmu hipnotis sales ini adalah apa yang kita ucap jika kita sudah jika customer sudah merasa nyaman dengan kita maka sejujurnya customer akan melakukan hal itu ya akan melakukan itu ketika kita menyuruhkan bayangkan kita akan menggunakan customer akan melakukan itu begitu juga bayangkan pak berapa keuntungan investasi di apartemen ini jika bapak membeli satu buah unit di apartemen ini saja pak dari harga sewa atau dari kenaikan harga setiap tahunnya bayangkan pak otomatis itu customer akan bayangkan seperti itu ya dengan catatan kita sudah klik sudah nyambu dengan calon bayar customer sahabat teman-teman berpresentasi setelah teman-teman tinjau lokasi setelah teman-teman circe dan segala macem kepada calon pembeli kepada customer oke ada saatnya negosiasi harga ya ini adalah hal yang dilakukan terakhir ketika teman-teman sudah melakukan presentasi yaitu adalah negosiasi harga oke ajaklah duduk customer tersebut ya dan posisinya kalau bisa horizontal dengan posisi teman-teman duduk ya oke lurus sip ya posisinya adalah lurus tidak kerdenketan ya karena itu akan membuat merasa customer tidak nyaman pertama apalagi kalau eh maaf sahabat property punya bau badan oh my god itu tidak akan membuat nyaman customer anda ya jadi pastikan posisi duduk dengan sang komplek keputusan itu horizontal ya pas kekepatan mata temu mata ya dan ingat ketika melihat mata customer usahakan jangan melihat matanya apalagi jangan melihat ke bawah jangan melihat ke atas tapi melihatlah ke tengah-tengah disini itu adalah yang efektif ya melihat di tengah-tengah kening mata customer ya kita buka harga buka harga oke pak harganya unit yang bapak mau unit yang bapak inginkan adalah sekian cuma 300 juta pak ya dan hari ini khusus hari ini pak saya bisa kasih diskon bapak 10% misal ya karena kebetulan hari ini sedang ada promo blablabla ya dan hari ini terakhir dan kebetulan pak unit yang bapak mau tinggal 1 unit lagi pak tadi kan saya sudah cerita bapak sudah mengungkapkan keinginan bapak pengen apartemen lantai sekitar lantai 25 gitu nah ini kebetulan lantai atas berarti ya nah ini kebetulan unitnya di lantai 25 view terbaik itu ada masih ada tinggal 1 lagi pak ya seorang sales itu selalu mengungkapkan view dimana aja view terbaik ya lantai sudah membuka harga oke pak ini harganya pak ya untuk unit yang bapak mau harganya adalah sekian 300 juta diskon 10% ya jadi 270 juta pak dan ini cuma dapat hari ini aja pak bagaimana pak lihat keinginnya lihat keinginnya oke dan lihat reaksinya teman-teman jangan berbicara apa-apa lihat reaksinya reaksinya seperti apa jika reaksi pertama adalah seperti ini seperti itu artinya customer tersebut berpikir tentang mengenai ya cara bayar atau masalah budget aduh budget gua kurang nih kalau segini kayaknya gua gak sambut ya pecurannya kayaknya gak cukup ya dp nya kayaknya aduh budget gua gak masuk ya gitu biasanya jika masalah duit nih permasalahannya adalah ini seperti itu mengetuk-tukkan kaki ya mengetuk-tukkan ini kalian lihat kebawah seperti itu artinya masalah uang ya jadilah konsultan properti yang bisa menemukan solusi mengenai hal tersebut ya jika bisa teman-teman gak kasih diskon 10% ya kasih tambah diskon sedikit lagi misalnya 15% atau dp nya dicicil ya misalnya tadi 10% dp nya sekali bayar yaudah dp nya dicicil misalnya jadi 6 kali atau jadi 12 kali ya biasanya beberapa developer melakukan hal itu ya jadi jadilah konsultan finance buat mereka ya banyakan juga budget dia berapa budget customer itu berapa sebulannya carikan unit yang sesuai dengan kebutuhan dia ya itu kalau reaksinya customer seperti itu kebawah berarti masalah finansial oke bagaimana jika reaksinya melihat keatas lihat keatas lihat kejauhan ya seperti ini seperti ini ya lihat jauh jauh memandang artinya adalah masalah visualisasi ya bahwa customer tersebut masih kurang kurang yakin yakin dengan presentasi atau dengan produk yang teman-teman tawarkan atau mungkin pada saat teman-teman presentasi kurang jelas ya misalnya dia kurang paham powernya itu disebelah mana unitnya disebelah mana nanti mallnya dimana nanti stasiunnya dimana aksesnya mudah atau gimana ya tapi atau katanya investasi propertinya bakal kayak begini-begini-begini kenaikannya bakal segini-segini-segini berangkat kembali kata-kata bayangkan pak bayangkan pak ya bayangkan ketika bapak mengguni apartemen yang bapak mau begitu bapak bangun pagi buka jendelanya mau terlihat taman yang begitu indah atau terlihat ya kolam renang yang begitu cantik itu yang harus diceritakan itu yang harus diingatkan jadi diulangi ya artinya dia merasa kekurangan di bagian visualisasi dia bingung atau misalnya tadi teman-teman menjelaskan tentang investasi misalnya investasinya akan ada kenaikan minimal 15% pak ya udah itu ilustrasi kak kayak gitu di penutup adalah ketika calon customer atau calon buyer dan akhirnya teman-teman bilang oke pak unit ini sudah ada ini adalah unit yang terbaik segala macam saya minta KTP bapak dan yang PWP bapak ya dan minta uang 5 juta rupiahnya pak untuk bikin fee unit tersebut agar di log ya itulah kalimat kalimat terakhir dengan sistem urgency yang saya ceritakan juga ya bahwa unit ini terbatas dan harga akan segera naik jika customer tidak memilih saat itu juga oke guys ya sekian tentang Hypnotic Selling Skills part 2 ya lanjutkan dari yang kemarin saya ceritakan sebelumnya ya mudah-mudahan sharing kali ini informasi kali ini sangat bermanfaat buat sahabat property ya dan sebelumnya saya sangat berterima kasih buat sahabat-sahabat property yang selama ini sudah subscribe and like this channel kita property Indonesia sampai ketemu lagi salam sukses tetap semangat tetap ceria untuk target kaya bahagia sampai ketemu lagi guys sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi selamat menikmati